Bahas pengendara di Malaysia menghormati pejalan kaki Tepatnya di Malaysia, di kampus UTP Pengendaranya itu bagus-bagus banget Baik-baik banget dan taat pada aturan Bisa mempelajari hal-hal yang positif Dan bisa dibawa ke negara kita Oh hai, oh halo Hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Mi Sari Semoga kalian yang menonton video ini Tetap dalam keadaan baik-baik saja Tetap semangat dan selalu berpikiran positif Oke? So teman-teman, di video kali ini Sari mau mereaksenkan salah satu video Sangat menarik menurut Sari ya Video ini berhubungan dengan pengendara Ataupun pemandu di Malaysia ini Sangat menghargai, menghormati pejalan kaki Ini video daripada channel Imanullah Story ya teman-teman Bang ini adalah orang Indonesia Dia datang ke Malaysia itu Untuk exchange pertukaran pelajar ya Mahasiswa ya teman-teman Oke, dia belajar di salah satu Universiti di Malaysia Oke, bagaimana pengalamannya? Apa yang dirasakannya ya? Kita dengarkan dulu pernyataan dari abang ini Tapi sebelum kita lanjut ke videonya Kalian yang baru bergabung ke channel ini Jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya ya Karena subscribe itu pejume Oke? So, mari kita dengarkan video yang satu ini Jum! Halo guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam! Great! Excellent! Yeay! Yeay! Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini Selamat datang kembali di channel Imanullah Stories Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini Salam kenal dari gua Nama gua Jati Imanullah Yang berasal dari negara Indonesia Dan kali ini gua sedang mengikuti program student exchange Di UTP Malaysia Selama satu semester guys Oke, gua juga mau berterima kasih banyak kepada kalian yang sudah men-support channel Imanullah Stories sejauh ini Dengan kalian memberikan like pada video gua Komentar positif di video gua Dan subscribe di channel Imanullah Stories Itu membuat motivasi gua semakin semangat dalam membuat video-video yang bagus ke depannya guys Betul! Buat kalian yang belum subscribe ke channel Imanullah Stories Tolong subscribe sekarang juga guys Karena subscribe itu gratis Pejume! Nah, sesuai dengan judul video kali ini Gua mau bahas pengendara di Malaysia Hormati pejalan kaki Pasti dari kalian ada yang sempat bertanya-tanya seperti ini Kenapa sih di channel lu itu selalu bahasnya education, knowledge, ataupun culture Karena gua itu mau membagikan hal positif ke kalian, ke orang banyak Walaupun itu hal yang kecil gitu Mungkin kalian berpikir itu hal yang sepele Tapi menurut gua enggak Karena setiap orang yang besar ya, orang yang sukses Itu pasti memulai membiasakan dari hal-hal yang kecil Kalau dari hal-hal yang kecilnya aja kalian udah gak peduli, bodo amat Bagaimana bisa kalian menjadi orang yang besar Betul, setuju Dan satu lagi yang perlu kalian ingat Gua membuat video kayak gini bukan untuk membandingkan sebuah negara Karena kita tahu dong, setiap negara itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Dengan seperti itu, kita bisa mempelajari hal-hal yang positif dan bisa dibawa ke negara kita Itu bagus, karena itu akan menjadi pembelajaran bagi orang banyak Sebelum kita lanjut, Sari sangat-sangat setuju dengan apa yang diutarakan abang ini yang tadi itu ya Nah kalau kita berpikiran secara positif, positif juga yang dapatnya ya Oke contohnya macam ini ya Di setiap video Sari banyak juga orang-orang yang mengutarakan tentang contoh kecilnya yaitu kebersihan yang ada di Malaysia ini ya Itu tujuannya bukan untuk membandingkan sebuah negara ini orang-orangnya itu menjaga kebersihan Kita juga boleh mencontohi sisi positifnya Contohnya beratur gitu ya Kita boleh contoh disiplinnya, macam ini pengendaranya, hormati pejalan kaki Jadi kita boleh mencontohi itu ya teman-teman Nah macam itu ya Kita nggak bisa memandang sebuah negara hanya dari satu sudut pandang saja guys Kita harus melihat secara keseluruhan Pasti negara itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing Jadi kita nggak bisa nih nilai sebuah negara hanya dalam satu sudut pandang saja Kita ini tahu kan kalau negara Indonesia dan negara Malaysia itu adalah serumpun Kita ini serumpun Wah serumpun ya Hati-hati Kita sama-sama saling support, saling dukung Jangan malah saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya Itu nggak baik Tapi gue nggak heran sih ada satu atau dua orang yang mencoba memprovokasi Membuat kegaduhan di kolom komentar Youtube gue Untuk membuat kericuhan gitu Bentrok, clash gitu Itu nggak baik kita harus hindari hal-hal yang seperti itu Gue yakin banget kalian adalah orang-orang yang mempunyai education Terdidik, berpendidikan Ya nggak? Nggak sepatutnya lah kita melakukan hal-hal yang nggak baik Justru kita ini menginginkan suasana yang tenteram Oke guys, langsung aja kita menuju ke pembahasan kali ini Jadi kali ini kita mau bahas pengendara di Malaysia Menghormati pejalan kaki Gue mau sharing hal positif ini ke kalian Karena ini sangat bermanfaat banget guys Tepatnya di Malaysia, di kampus UTP Pengendaranya itu bagus-bagus banget Baik-baik banget dan taat pada aturan Mungkin karena di lingkungan kampus Karena mereka ini terdidik, ya nggak? Jadi kayak gini guys Suatu hari gue mau pergi ke kelas Untuk mengikuti perkuliahan Gue jalan kaki dari village Menuju ke kelas Saat perjalanan, gue menemui kayak zebra cross Tau kan? Zebra cross Zebra cross ini tempat penyebrangan Untuk para pejalan kaki Dari arah sana Datang pengendara mobil Datang mobil maksudnya Untuk melintasi zebra cross tersebut Ketika gue ingin melintasi zebra cross Pengendara ini secara perlahan berhenti Dan mendahulukan pejalan kaki Untuk melintasi zebra cross Kita tahu dong bahwa pengendara ini sangat-sangat menghormati pejalan kaki Dan mendahulukan pejalan kaki Nggak peduli sebanyak apapun pejalan kaki yang akan lewat Pengendara ini akan tetap berhenti Untuk menunggu Mendahulukan ya Mendahulukan pejalan kaki untuk lewat Setelah habis Setelah semuanya sudah melewati zebra cross tersebut Maka pengendara ini baru bisa jalan Ini bagus banget guys Karena memang aturannya seperti itu Di aturan sudah dijelaskan Kalau di Indonesia Kita wajib untuk mendahulukan para pejalan kaki Tapi gue yakin banget sih Nggak semua pengendara taat pada aturan Menulang story Nggak semua pengendara mengikuti aturan yang ada Masih banyak yang melanggar Masih banyak yang nggak peduli Masih banyak yang bodo amatan dengan aturan ini Makanya Gue share nih kebaikan ini Hal positif ini Walaupun sekecil apapun Itu akan bermanfaat banget buat kalian Setelah kejadian itu Gue ngerasa kayak excited banget sih Bangga Dan merasa dihormati sebagai pejalan kaki Gue mau berterima kasih banyak Kepada kalian yang sudah taat pada aturan yang telah ditetapkan Karena gue yakin sih Mahasiswa di UTP itu Mahasiswanya sangat-sangat berpendidikan Dan taat pada aturan Malu dong sebagai mahasiswa yang berpendidikan Tapi masih belum bisa taat pada aturan yang ada Itu nggak banget gitu Mau ditaruh mana muka kita Oke untuk pengetahuan abang ini Dan teman-teman lainnya ya Kalau di Malaysia ini itu sudah kebiasaan Memang macam itu Pemandu itu sangat menghargai pejalan kaki Apalagi kalau kita tadah tangan macam ini The power of end Kita stop macam ini Kita mobil itu langsung berhenti ya teman-teman Dan ya kita sebagai pejalan kaki Kita boleh jalan Jadi bukan hanya di kawasan unit Di universitas saja ya Karena disana mahasiswa yang sekolah Jadi bukan ya teman-teman Walaupun di jalan raya biasa Sari juga punya pengalaman lah ya Kebanyakan Kalau Sari mau lalu macam itu Kita sebagai pejalan kaki Sari macam ini tangan saja The power of end Masa itu kereta mau berhenti Dan menyilakan kita jalan kaki Seberapa penting sih hal positif seperti ini Sampai-sampai gue buat videonya Dan gue share ke kalian Kalau menurut gue Hal positif seperti ini tuh Sangat-sangat penting guys Kenapa? Karena gue yakin Nggak semua pengendara Taat pada aturan yang ada Kita tahu nih Sebelum mengendarai sebuah kendaraan Kita wajib memiliki driver license Surat izin mengemudi Setelah kita memiliki itu Baru kita berhak untuk mengendarai sebuah kendaraan Untuk mendapatkan driver license Teman-teman pasti akan menghadapi dua ujian Yang pertama adalah Ujian menjawab question Question ini tentang seputar aturan-aturan di jalanan Kalian harus paham semuanya Sangat luas Dan yang kedua adalah Practice Tes ujian gitu Ujian mengemudi Apakah layak kalian mengendarai sebuah kendaraan Setelah lulus Kalian akan mendapatkan driver license Tetapi ketika kalian sudah mendapatkan driver license Dan nggak taat pada aturan yang ada Itu otaknya kemana gitu Nggak malu apa ya Udah punya driver license Surat izin mengemudi Tetapi kalian nggak taat pada aturan yang ada Memalukan gitu Jadi untuk kesimpulan video kali ini Kita sebagai warga negara yang baik Sebagai citizen yang baik Taatlah pada aturan yang ada Taatlah pada aturan yang telah ditetapkan oleh negara Ketika semua citizen Semua masyarakat Mengikuti Mentaati aturan yang ada Gue yakin banget Negara itu Akan aman Dan nyaman Serta tentram guys Negara itu akan maju Ketika masyarakatnya mengikuti Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Oleh negara tersebut Jadi Kita wajib gitu Wajib mengikuti aturan yang ada Karena aturan itu dibuat Untuk ditaati guys Bukan untuk dilanggar Ikutilah aturan yang ada Yang telah ditetapkan Gue berterima kasih banget nih Kepada kalian yang telah mengikuti Dan mentaati aturan yang ada Buat kalian yang belum mengikuti Dan mentaati aturan yang telah ditetapkan Semoga kalian cepat sadar ya Karena sebagai citizen yang baik Kita harus mendukung negara Dengan cara mentaati aturan yang telah ditetapkan Oke guys Cukup sampai sini dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa untuk klik tombol like-nya Jika kalian suka Tadi kita sudah dengar ya Abang Imanullah ini bercerita Dengan pengalaman dia Campus dia di Malaysia Di UTP Dia sangat salut Dengan pengendara Pemandu Ya yang lalu pada saat itu ya Ketika itu di kawasan UTP itu Dia melihat Mereka mungkin mau jalan kaki Tengoknya semua pengendara itu berhenti Dan mempersilahkan mereka Lalu ya Melalui Jebra Cross Saya rasa salut Kagum ya Sampai dia buat video katanya Ya itu hal yang perlu kita contoh Kita terapkan ya Apalagi kita ini pengendara Pemandu Kereta ke Moto ke Bagaimana menurut kalian? Oke Ambil yang positifnya Buang yang negatifnya Oke Terima kasih telah menonton video ini Sampai akhir Kalau kalian suka Jangan lupa untuk klik tombol like-nya Subscribe juga Comment juga Untuk ide dan saran Untuk video seharusnya Thank you again for watching See you on my next video Misahari Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya